Bukan lagi Neptune, Indonesia, Lirik, CM-302, YJ-12E, sebagai rudal anti kapal pesisir. Meski belum berujung pada proses pembelian, ada kabar bahwa rudal kapal yang diluncurkan dari pesisir atau rudal pertahanan pantai Coastal Naval Defense Missile System CM-302 telah mendapatkan sertifikasi dari Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Aliter, Distribangal. Kabar tersebut merujuk informasi dari akun Instagram Lembaga Kris pada 24 Desember 2023. Kemunculan nama CM-302 cukup mengejutkan netizen. Pasalnya selama ini yang santar didengungkan sebagai rudal pertahanan pesisir adalah RK-360 Neptune buatan Ukraina. Bahkan rencana pengadaan rudal Neptune berikut manfaat alih teknologi yang akan didapatkan, pernah dibahas oleh Kementerian Pertahanan, Kemhan, RI bersama Komisi IDPR. Sebagai catatan, Neptune diklaim sebagai rudal anti kapal yang berhasil mengkaramkan kapal penjelajah Rusia RTS Moskva, Slavikless Cruiser, di Laut Hitam pada April 2022. CM-302 dikembangkan dan diproduksi oleh China Aerospace Science and Industry Corp, Chasik. Rudal ini tak lain merupakan versi ekspor dari rudal anti kapal supersonic YJ-12B yang telah digunakan oleh militer Cina. Tidak seperti YJ-12B, untuk standar ekspor maka jangkauan jelajah CM-302, YJ-12E, dibatasi maksimum 290 km. Sementara YJ-12B punya jangkauan jelajahnya sampai 400 km, dan rudal ini telah ditempatkan Cina di kawasan pesisir yang menghadap ke selat Taiwan. YJ-12 adalah rudal anti kapal supersonic pertama yang diproduksi Cina. Sebelum-sebelumnya rudal anti kapal buatan Cina masih berada di level high subsonic. YJ-12 terdiri dari 3 varian, yakni, ditempatkan di kapal permukaan, rudal ini digunakan untuk menyerang kapal dan formasi permukaan berukuran besar dan menengah. Rudal ini memiliki ciri kecepatan tinggi, tenaga tinggi, dan jangkauan jauh, serta dapat langsung menghancurkan kapal musuh berukuran besar dan sedang. YJ-12B Merupakan rudal anti kapal yang diluncurkan dari darat, pesisir, dan dapat menyerang kapal permukaan berukuran besar dan sedang, dan memiliki kekuatan besar dalam serangan laut, respons cepat, dan jangkauan jauh. Dikenal juga sebagai-sebagai CM-302. Rudal CM-302 memiliki jangkauan maksimum 290 km dengan membawa hulu ledak 250 kg dengan kill probability sampai 90%. Meski dari jangkauan jelajah, dikurangi, namun profil umum YJ-12B dan YJ-12E, CM-302, relatif sama. Rudal ini ditenagai integrated ramjet booster propulsion system, kecepatan rudal ini ada rentang mach 2, 4, tergantung pada ketinggian terbang. YJ-12B punya panjang 6,3 meter dan diameter 0,7 meter, sementara bobot rudal ini ditaksir 2,5 ton. Bobotnya yang tambun terasa wajar, mengingat jarak jelajah rudal ini yang mencapai 250-400 km. Untuk berat hulu ledak, bervariasi bergantung pada jenisnya, seperti High Explosive Fragmentation, Hifrag, di rentang 205-500 kg. Umumnya, YJ-12B ditempatkan di platform truk transporter erector launcher, Tel, Wanshan WS-260010-8 yang berisi 3 peluncur. Terima kasih telah menonton!